Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wafiat ya Disini Bu Irma dan Bu Dinda akan menjelaskan tentang Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan Simak ya di videonya Taukah teman-teman Kalau di Indonesia kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan Sekitar 30% jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini Ditemukan di hutan Indonesia Oleh karena itu kita perlu menjaga hewan dan tumbuhan milik kita Yang telah dianugerahkan oleh Allah Hewan-hewan tersebut harus kita jaga pelestariannya Agar gelap dapat dipelajari oleh anak cucu kita Teman-teman tau tidak apa itu pelestarian hewan dan tumbuhan? Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan Agar tidak punah pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya Nah manfaat untuk pelestarian hewan dan tumbuhan adalah Yang pertama Menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik Yang kedua Melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat Dan yang terakhir yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan masyarakat Misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan Nah selanjutnya ada penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan Yang pertama adanya bencana alam besar seperti gempa bumi, gunung meletus, angin topan, dan lain sebagainya Yang kedua ada aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan dan menebang pohon Yang ketiga adanya perburuan satwa langka yang dilindungi Biasanya perburuan satwa langka digunakan untuk dikonsumsi ataupun dijual kembali Selanjutnya ada upaya yang harus kita lakukan dalam pelestarian hewan Di antaranya tidak melakukan jual beli atas hewan langka Terutama hewan yang masih hidup Selanjutnya mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka Lalu yang ketiga ada menindak tegas perburuan hewan Lalu yang keempat ada melindungi hewan-hewan langka Dan yang kelima merawat hewan yang ada di sekitar kita dengan baik Sedangkan upaya yang harus dilakukan dalam pelestarian tumbuhan adalah Pemeliharaan tumbuhan dengan baik dengan cara memupuk dan menyiram tumbuhan secara teratur Yang kedua tidak menebang pohon sembarangan Dan yang ketiga adalah menanam pohon kembali Nah selanjutnya ada pemerintah juga melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan Dengan cara yang pertama ada cagar alam Cagar alam sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air Yang kedua ada swaka margasatwa Yaitu bagian dari cagar alam merupakan tempat untuk melindungi hewan-hewan tertentu Terutama yang hampir punah demi kelangsungan hidupnya Seperti Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi satwa badak Yang ketiga ada hutan lindung Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai Daerah menyimpan cadangan air Mencegah banjir Dan mengendalikan erosi dan tanah longsor Sekian video dari Bu Irma dan Bu Dinda Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh